Halo guys, kembali lagi ke podcast Afi David Bersama gue, Prasasa Putra Tangkas Bersama dua rekan gue Ada Gue Sabik Dan Anissa Anissa Syahrini Oke Jadi gimana nih, sebelum gue masuk Gue mau nanya kabar Sabik dulu Gimana nih, Bik? Kabar lo, Bik? Alhamdulillah, baik Waktu lagi pandemi kayak gini kan Alhamdulillah, Syahrini Alhamdulillah Berkah hidupnya ya Berkah Halo, lu gimana, Syahrini? Sama, baik juga Baik juga ya Jadi gimana nih, gue pengen tanya dulu sebenernya Kesibukannya apa nih, kalau lo, Bik? Kalau gue sih tadi pagi baru ngantarin ini Adik gue UTBK Oh iya, bener Sekarangnya lagi musim-musim UTBK ya Berarti udah lulus SMA 19, 19, 19 tahun ya? Iya, 19, 19, 19 tahun Nah, berarti pertanyaannya yang paling enak Mau masuk mana, Dilo? Kebetulan, dia mau masuk FHUI Sama kayak lu dong, berarti ya? Iya, iya Fakultas Hukum terbaik di Indonesia Oke, mau masuk FHUI Emang, emang dia cita-citanya jadi apa sih? Cita-citanya katanya sih mau jadi notaris Dia bahkan udah ini udah baca-baca tuh Undang-undang juga udah baca Undang-undang juga udah baca Iya Salut, salut sama adiknya Sabi Oke, jadi Tapi kan kalau gue denger-denger ribet gak sih Kalau untuk notaris di Indonesia? Iya, gue juga denger-denger sih Jenjangnya agak lama lah ya Iya, agak lama ya Soalnya gue denger-denger juga kan Katanya minimal harus 27 tahun tuh Terus juga Abis lulus SH nih Abis lulus SH Oh, MKN? Iya, MKN Abis itu langsung SAKA 2 Ke notariatan Gitu Tapi ngomong-ngomong ya Ngomong-ngomong ya Karena kan gue disini suka Nonton drama-drama US gitu kan Nah, katanya Kalau jadi notaris di US Ini agak beda nih Sama di Indonesia Iya gak, Ja? Iya Soalnya kalau di US tuh 18 tahun udah bisa loh Apply jadi notaris Oh iya Gak usah terdeka lagi Adik gue langsung bisa nih berarti ya Iya, gak usah SH dulu Gak usah MKN dulu Daftar aja 18 tahun Emang daftarnya gimana sih Kalau di US? Bedanya apa sih sama di Indonesia? Iya, jadi kalau di US tuh Umur 18 tahun Bisa apply jadi notaris Di website Sekretaris Negara Bagian Masing-Masing tuh Mereka tinggal ngelengkapin Berkas Terus ya Biaya pendaftaran gitu Terus ikut tes Dan pelatihan Lulus Kalau lurus langsung deh Berarti kalau di persyaratan tuh Gak begitu banyak mereka ya sebenernya Di Amerika tuh Iya, kalau aku lihat sih Agak lebih simple ya Terutama di bagian umur dan pendidikan Soalnya kalau di Indo gimana? Kalau di Indo tuh Setahu gue dari Undang-Undang Notariatan tuh ya Itu pertama Harus ya pasti UNI lah ya Terus yang tadi Umurnya juga harus minimal 27 tahun Terus juga Harus Bersarjana hukum Bersarjana hukum Terus juga harus Lulusan kenotariatan Nah abis itu juga Gak usah ada magang gitu Dimana Mer? Iya betul Jadi di UU nomor 30 tahun 2004 Yang telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2014 Pasal 3 itu mengatur Mengenai syarat-syarat Untuk menjadi notaris Dan selain syarat-syarat Yang tadi udah lo sebutin Salah satu syarat lainnya Adalah setelah menjalani magang Pada kantor notaris Dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut Wah 2 tahun dong itu magang Bentar-bentar Gue pengen nanya nih Ini kan kalo Indonesia kan Peraturannya udah pasti kan Ini terpusat lah ya Udah ada di undang-undang Itu kan berlaku buat semua Tapi kalo di US kan Ini kan negara federal Jadi kan ada Peraturan federalnya Sama peraturan negara bagian nih Ini gimana nih bedanya Apakah kemudian Di negara bagian-bagian Ada peraturan-peraturan yang berbeda Atau gimana? Kalo di peraturan federalnya itu Itu sih ngaturnya Tentang wilayah jabatan aja Yang intinya tuh notaris yang udah terdaftar Di satu negara bagian Gak boleh berpraktek di negara bagian lain Itu di Code of Federal Regulation Pasal berapa ya? Berapa Mer? Ada betul Di Code of Federal Regulations Title 22 Seksyen 92.3 Intinya notaris itu Hanya boleh melaksanakan Notarial Acts-nya itu Di dalam batas wilayah Geografis Consular District Atau wilayah jabatannya Nah itu kalo federal Nah kalo untuk Kalo di states-nya gimana? Di states-nya ya Tentang persyaratan masing-masing aja sih Negara bagiannya mau gimana Tapi yang paling membedakan Ada negara bagian Yang mensyaratkan Pokoknya wajib Kudu Test tertulis Sama mengikuti pelatihan Ada juga enggak Tadi tuh yang States yang buat Harus tes Dan pelatihan Itu salah satunya kayak Negara bagian Colorado tuh Seru tuh di Colorado ya? Iya Ademu coba ke Colorado aja Siapa tau Siapa tau kan bisa langsung Jadi notaris kan ya Kalah dong ntar kakaknya Terus gimana coba di Colorado Iya Kan ademu umurnya udah nih Udah oke lah S19 kan minimal Berusia 18 tahun nih Kalo di Colorado Nah Ademu juga harus jadi Warga negara situ dulu Iya Haruslah tuh Jadi warga negara bagiannya Kita posisikan adenya Sabik Misalnya mau Masuk Notaris di Amerika 19 tahun Lulus Lulus 18 tahun ya 18 tahun tuh Minimal Dari SMA berarti tinggal masuk Tes segala macem kan Iya Coba kita bandingin di Indonesia nih Adi lu 19 tahun Jadi untuk umur jadi notaris aja 27 tahun Itu udah gak bisa tuh Adi lu Iya Abis itu lu harus SH lagi Abis itu MKN lagi Berarti emang Suruh adi lu Suruh belajar yang benar Oh gitu ya Benar ya benar Setuju setuju Jadi Emang beda banget sih ya Menarik sih Untuk menjadi pembahasan hari ini ya Jadi kalau misalnya Gue simpulin sih Bisa dibilang Kalau misalnya di US Emang agak simplify sih Agak simplify Dalam artian Emang Teks secara teknikal Persyaratan juga emang Lebih simplify Daripada di Indonesia Kalau di Indonesia Kita bisa lihat Di umurnya Minimal harus 27 tahun Kemudian juga Harus SH Kemudian NKN Dan kalau di US Bahkan bisa langsung Daftar ke website-nya Mindboy Sebenarnya ya Cuman ya Begitulah Kan kita gak mungkin ya Harus jadi warga negara Amerika dulu ya Untuk bisa 18 tahun Terus jadi notaris sih Tapi Menurut gue Di podcast ini Buat kalian semua Yang mau jadi notaris Nanti Kalau misalnya kalian Mau jadi notaris Yang gampang Ya munggu Silahkan pindah ke Amerika Tapi Kita gak bisa ngomongin Tentang biaya ya Karena itu udah beda sendiri ya Kita ngomongin ini lagi gak sih Tentang perbandingan-perbandingan Lebih lanjut gak sih Atau emang kita Podcast Yang volume keduanya Sebenarnya menarik sih Ini menarik sih Kalau ada yang cuman Cuman mungkin untuk hari ini Kita cukup sampai situ Untuk episode selanjutnya Akan ada lagi Jangan kemana-mana Tetap di podcast Afi Dari Stay tuned Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.